Bukan Injil Kemakmuran, tetapi teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran. Apa sih teologi kemakmuran? Karena membuat kita itu lebih beriman. Wah, penganut ini. Membuat kita lebih beriman. Wah. Cerita di Manado itu katanya banyak gereja-gereja setan gitu. Mas Tau sendiri pernah ngerasain seperti itu gak sih ketika di Manado atau gak mungkin pernah dengar cerita seperti itu? Sangat terkenal dan memang ternyata dari informasi yang didapat itu pusatnya di sana. Apa sih respon kita? Tentunya respon yang benar terhadap orang LGBTQ adalah mengasih mereka. Kenapa? Apakah orang di luar Kristen bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Mantap nih. Halo Sobat RP Podcast. Kali ini bener-bener gue sangat diberkati ya. Karena gue kedatangan seorang pastor. Ya, pastor yang udah lagi kekinian banget ya. Karena ada takjil di TikTok ya. Takjil viral lo pokoknya semua ada di TikTok ya. Ya, dan gue pun pas denger sharing-sharing beliau juga di podcast-podcast yang lain itu sangat-sangat diberkati. Dan gue yakin podcast kali ini bakal sangat berberkati teman-teman semua. Thank you Pastor Masel udah hadir pada podcast hari ini. Oke, baiklah. Saya pamit dulu ya. Oh, sudah terima kasih. Oh, belum, belum, belum. Ini yang terima kasih sudah datang. Oh, iya, 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 iya. Lanjutnya balik lagi tadi. Soalnya terima kasih sudah hadir di podcast ini kan. Sudah hadir. Saya pikir sudah menutup itu ya. Oh, jangan, pastor. Belum mulai ini. Mau reko-reko-reko pastor soalnya. Oh, iya, betul, betul, betul. Saya juga terima kasih karena sudah diundang di RP Podcast nih. Saya senang banget bisa ketemu dengan seorang yang luar biasa. Saya baru tonton kemarin di wawancara di Pak Helmi. Wah, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali. Saya juga semalam nonton podcastnya Pastor sama nama kembaran saya. Siapa tuh? Dr. Richard Lee. Oh, luar biasa ya. Itu juga saya senang bisa ada di sana. Dan sekarang saya ada di sini senang banget. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ngomong-ngomong udah jadi brand ambassador Athena jangan-jangan nih, Sarah. Belum nih. Makanya saya lagi menunggu untuk lewat di depannya. Karena memang tanpa masuk ke dalam, kita lewat di depannya konon katanya langsung glowing. Langsung glowing. Astor emang udah auto glowing sih. Auto glowing ya. Ini emang asli sama di Youtube bener sih. Oh iya, gitu ya. Lebih gantung yang di asli ya. Oh iya, tolong ya edit ya. Edis sebagus mungkin. Sebagus mungkin. Karena ini waktu itu. Tau tuh, ini kan Pastor kan aku udah denger banyak podcastnya nih. Main sharing-sharingnya nih. Dan aku kan juga lihat bahwa Pastornya kan dari menado ya Pastor. Dari menado, betul. Dari menado. Mungkin boleh diceritain gak Pastor? Maksudnya, pas di menado itu, Pastor emang ada kepikiran mau jadi pendeta? Atau mau jadi pendeta itu karena panggilan gitu? Jadi memang dari kecil itu sama sekali gak pernah kepikiran jadi pendeta. Awal mula cita-cita waktu masih kecil itu adalah jadi tentara dulu kan. Jadi tentara. Karena ketika ngeliat tentara itu memang kagum sekali. Keren yang luar biasa. Jadi awal mulanya itu pengen jadi tentara. Suka berantem dulu? Dulu waktu masih kecil cinta kedamaian. Nanti pada saat mulai SMA masuk STM. Nah itulah akhirnya ya ada saat-saat dimana ketegangan itu terjadi ya. Tapi jangan dicontoh ya, itu tidak baik ya. Nah akhirnya merantau ke Jakarta. Jadi sampai kuliah S1 di Manado. Akhirnya merantau ke Jakarta. Rencananya dunia entertain. Oh emang rencananya dari awal mau masuk dunia entertain? Iya karena memang pikirnya apa sih yang bisa kita kerjakan di sini. Yang kira-kira at least waktu di Manado itu kita sudah pahami walaupun belum banyak gitu ya. Karena di Manado sudah sempat ikut pemilihan duta wisata. Kemudian pemilihan model-model lain sebagainya. Dan Master Jaya pemenangnya juga di situ? Puji Tuhan. Puji Tuhan bisa menang. Dan ada kenalan-kenalan yang dari Jakarta yang jadi juri di sana. Akhirnya percaya diri nih. Oh bisa nih untuk supaya bisa sukses di Jakarta di jalur entertain. Jalur entertain. Tahun berapa itu berarti Pastor? Itu tahun 2007. Oh 2007. 2007 pertengahan pertama kali nyampe ke Jakarta. Apa yang dirasakan ketika di Jakarta gitu Pastor? Yang berbeda sama Manado ya? Oke polusinya. Polusi? Polusinya. Itu pertama kali nyampe. Oh iya. Jadi memang itu yang paling langsung kerasa. Jadi memang sesak nafas pertama kali. Iya itu. Jakarta polusi terburuk sekarang ya? Iya iya iya. Kalau di Manado kan masih udaranya masih segar. Benar. Kemudian ya itu tadi pergaulannya memang di Jakarta jauh lebih... Terbuka. Luar biasa. Lebih luar biasa. Luar biasa. Berarti semua kenikmatan dunia di Jakarta sudah dicoba Pastor saat itu. Pas masih muda ya? Sebelum jadi penelitian ya? Sekarang juga masih muda. Oh masih muda? Oh iya muda. Pastor lebih muda. Pastor sangat muda. Kita kan lagi diundang di muda yang sukses gitu ya. Amin. Amin Pastor. Aku mudah banget sih. Iya iya iya. Jadi gitu lah ya akhirnya ngalamin proses-proses panjang dan akhirnya Tuhan arahkan untuk jadi seorang hamba Tuhan sampai hari ini. Wah itu yang saya jadi penasaran sih Pastor. Pastor kan ibarat dunia entertain kan? Dunia entertain kan ya mohon maaf Pastor ya. Pasti kan banyak duitnya, banyak gudaannya. Kok akhirnya bisa memutuskan untuk jadi pendeta gitu? Kan pasti jalur yang berbeda ya? Yang ibaratnya tuh udah pasti kalau saya dengeran panggilan ya. Mungkin boleh ceritain Pastor. Jadi memang saya gak bilang semuanya ya. Gak semuanya ya. Karena memang ada yang memang juga yang baik. Ada yang memang kalam juga pergaulannya. Pada waktu itu kebetulan saya akhirnya masuk pada pergaulan dunia gelap jadinya. Kenapa? Karena itu tadi mereka bilang oh kalau mau sukses di entertain harus gaul dengan decision maker. Nah decision makernya itu ya suka ajaknya ke dunia malam dan lain sebagainya pada saat itu. Akhirnya saya terjerumus ke sana. Nah dalam proses perjalanan itu akhirnya ya Tuhan proses saya sampai di titik terendah. Sampai di titik level dimana saya akhirnya gak bisa berdaya sebagai seorang manusia. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidup. Oke Tuhan aku akan serahkan hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi gak kepikiran jadi pendeta. Gak kepikiran jadi pendeta? Jadi pikiran saya itu adalah saya tetap dalam dunia entertain tetapi kemuliaan untuk Tuhan. Oh oke. Tapi dalam proses perjalanannya makin kesini damai sejahtera tuh makin ke dunia pelayanan. Saya waktu itu hidup di seakan-akan dua dunia ya. Artinya saya juga udah mulai melayani jadi pengerja gereja. Kemudian saya juga tetap berkarir dalam dunia entertain. Tapi ketika saya menjalin dua-duanya lebih damai sejahtera dalam dunia pelayanan. Sampai akhirnya oleh anak kemurahan Tuhan melalui Gembala Sidang, almarhum Bapak Gembala dan Bapak Riaji. Dan Ibu Rohani saya, Ibu Darni Yati Pariaji mengarahkan saya untuk jadi seorang pembicara. Dan sampai hari ini. Dan sampai hari ini. Udah berapa belas tahun Pak Sor? Dari... Kalau benar-benar full jadi seorang pendeta itu mulai tahun 2013 ke 2014. 2013 ke 2014. Itu baru jadi full time. Itu ya udah akhirnya jadi full as a pastor. Cuma kalau kita bicara ya pastor kan. Ibaratkan pastor kan dari menadung, punya cita-cita menjadi sukses lah ya di dunia entertain gitu. Pas benar-benar memilih untuk jadi pendeta itu jadi pilihan berat gak sih? Pasti. Pasti. Kenapa? Karena akan meninggalkan banyak hal. Jadi memang dalam waktu proses perjalanan kehidupan saya. Kan akhirnya saya membangun. Karena dari gak punya apa-apa. Dari yang memang nol banget. Akhirnya membangun karir, membangun usaha dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan diberkati di sana. Dan puji Tuhan sudah pada saat itu sudah sangat mencukupi. Nah pada saat kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Saya diperadakan pada pilihan. Dimana harus meninggalkan semuanya dan fokus untuk melayani. Dan itu pilihan yang sangat berat. Kenapa? Kita kan tinggal di Jakarta. Kita butuh uang. Kita gak bisa pungkiri itu. Tapi di sisi lain. Saya gak mau pelayanan untuk cari uang. Saya gak mau pelayanan motivasi saya untuk uang. Karena saya tahu bahwa kalau motivasi seorang hamba Tuhan pelayanan untuk cari uang. Yang pertama pelayanan yang gak diberkati. Yang kedua jemaat yang dilayani bisa-bisa gak diberkati. Iya betul. Tapi dilematis kan. Benar. Dan memang waktu itu terjadi pergolakan yang luar biasa. Karena biaya itu tinggi di Jakarta. Betul. Apa-apa kan. Waduh. Seperti yang saya pernah cerita di salah satu podcast. Gak mungkin kita di. Misalnya saya tinggal Tangerang. Rumah saya di Tangerang. Baru keluar perumahan udah. Pintu tol. Gak mungkin saya tumpang tangan di pintu tol. Gak mungkin saya tumpang tangan di pintu tol. Tetap harus bayar kan. Tapi ya puji Tuhan ya. Itulah ya. Tuhan betapa luar biasa. Karena mau berhutang. Tuhan pasti pelihara. Dan sampai hari ini gak pernah kekurangan. Gak pernah kekurangan. Puji Tuhan. Cuma ketika Pastor jadi pendeta. Kan kalau kita bicara dunia entertainer. Selalu bicara tentang money, power, love gitu ya Pastor ya. Oke. Sempat ini gak? Pasti di pendeta mikir. Aduh kenapa aku gak balik ke yang dulu ya. Atau gak ada sama sekali. Jujur sama sekali gak ada rasa rugi. Yang dulu yang aku anggap. Yang saya anggap menguntungkan. Sekarang rugi bagi saya. Wah itu kata Paulus ya. Wah biasa. Jadi dulu yang saya pikir. Wah itu begitu. Begitu menarik. Tapi ketika makin kesini. Saya ngerasa ternyata. Ternyata bukan ini ya yang saya cari. Karena waktu itu. Saya puji Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Dimana saya menjalani dua dunia. Dalam tanda kutip. Dalam jalan secara waktu yang bersamaan. Saya nyanyi di mimbar gereja. As a worship leader. Saya juga nyanyi di panggung-panggung. Dan juga di TV. Sebagai seorang entertainer. Nah. Memang waktu saya di dunia entertainer. Ada kemuliaan untuk pribadi ya. Artinya kan orang-orang mengeluh-eluhkan saya. Eluh-eluh udah eluh. Enggak-enggak. Bukan gitu ya. Orang-orang mengeluh-eluhkan saya ya. Kemudian ada kemuliaan untuk pribadi. Ada kemuliaan untuk pribadi. Sedangkan ketika di gereja. Bukan untuk saya tapi untuk Tuhan. Tapi damai sejahteranya berbeda. Damai sejahteranya berbeda. Damai sejahteranya berbeda. Dan itu yang saya gak bisa dapatkan ketika saya nyanyi di entertainer. Dan itu tadi ya. Memang. Damai sejahteranya itu tuh. Jauh berbeda lah ya. Sampai saya waktu di dalam dunia entertainer itu saya sampai bilang. Tuhan yang dulunya aku pikir yang aku cari. Tapi ternyata ketika aku disini kok gak damai sejahter ya Tuhan ya. Kok disini kok kayaknya. Kok kayak gak senyaman ketika aku lagi melayani-Mu ya Tuhan. Makanya akhirnya itulah yang juga. Salah satu alasan yang memantapkan saya untuk full. Memberi diri melayani. Melayani ya. Ada gak sih pastor. Mujizat yang pastor alami. Yang menurut pastor itu bener-bener. Mujizat terbesarnya pastor gitu. Yang pastor alami sendiri sebagai seorang pendeta. Mujizat terbesar saya adalah sampai sekarang mulai ada sampai hari ini itu mujizat Tuhan. Oh mujizat itu kan. Karena pernah diproses sampai terendah yang harusnya gak mungkin sampai hari ini. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Boleh terus sampai hari ini. Saya dengar ibarat hampir di rengkut nyawa gitu loh ya. Karena teman-teman seperjuangan saya. Yang kalau orang dunia zaman dulu. Orang yang dalam dunia kegelapan pasti tahu cucu-cucu-cucu ehang bilangnya ya. Itu pada selesai semua. Udah pada armah rumah semua udah di pastor ya. Banyak udah dipanggil Tuhan. Jadi pastor salah satu yang terselamatkan ya pastor ya. Uji Tuhan. Uji Tuhan oleh anak kemurahan Tuhan. Jadi makanya kenapa saya akhirnya juga memberi diri hidup saya untuk Tuhan. Karena itu tadi ini bonus kan ya. Jadi ya dari Tuhan untuk Tuhan ya. Dari Tuhan untuk Tuhan. Amin pastor. Nah pastor. Kalau sekarang kan pastor kan udah banyak sharing-sharing nih di podcast yang lain ya. Nah ini saya ada beberapa pertanyaan yang saya rasa ini jadi pemikiran orang Kristen. Yang ibarat tuh atau enggak orang-orang dunia pun kadang-kadang saya lihat sebagian besar itu menilai orang Kristen seperti ini pastor. Kalau pastor gimana? Kenapa sekarang banyak orang Kristen yang mereka selalu mengatakan. Saya tuh udah selalu berdoa. Saya tuh udah selalu muji Tuhan. Setiap hari malah. Tanpa putus. Ibarat tuh doa fajar. Siang, malam gitu ya. Ditekuning gitu. Tapi kenapa hidupnya tuh selalu merasa kok gak ada perubahan. Saya udah minta sama Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak menjawab doa saya. Ujung-ujungnya kalau orang bilang ya kok gitu-gitu aja hidupnya. Atau enggak mohon maaf bahasanya jadi miskin gitu. Sedangkan di luar sana ada orang tanpa berdoa. Tanpa memuji Tuhan. Ya dia malah tambah kaya gitu pastor. Ya itu maksudnya kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Menurut pastor sendiri gimana? Oke saya harus split ini ya jadi beberapa bagian ya. Yang pertama begini. Ada yang namanya waktu Tuhan. Jadi ketika bicara tentang dalam proses kesuksesan, keberhasilan dan lain sebagainya. Ada yang namanya waktu Tuhan. Ada orang udah berdoa tetapi ya Tuhan belum jawab. Ya ada yang namanya waktu Tuhan. Nanti kalau sudah waktu Tuhan ya semuanya akan terrealisasi. Nah tetapi kalau konteksnya bicara tentang harta dan kekayaan ya. Nah yang harus kita pahami dulu. Saya harus disclaimer dulu. Bicara tentang berkat gak selamanya hanya bicara tentang berkat financial. Berkat materi ya. Jadi bicara tentang berkat Tuhan itu luas. Berkat Tuhan itu luas. Bicara tentang kesehatan kita. Bicara tentang damai sejahtera suka cita. Nafas kehidupan yang kita boleh ada dalam tubuh kita hari itu bagian dari berkat Tuhan. Nah apakah berkat materi juga termasuk dalam berkat Tuhan? Ada. Tetapi sekali lagi sebagian kecil dari berkat Tuhan secara keseluruhan itu tadi. Nah kemudian jadi kita gak bisa mengukur berkat Tuhan hanya dari materi saja. Kemudian pertanyaannya tadi, kenapa kok ada orang udah berdoa, 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 berdoa. Pagi, siang, sore, malam dia berdoa. Bahkan sebelum berdoa dia berdoa. Iya. Itu pendoa yang luar biasa. Pelangkap lu berdoa ya. Berdoa terus. Bahkan sebelum dia berdoa dia berdoa dulu lagi. Iya berdoa dulu. Tetapi belum sukses. Coba evaluasi. Karena begini. Tuhan bilang bahwa bukan hanya berdoa, tetapi berdoa dan bekerja. Makanya kan dikatakan ora et labora. Kemudian Tuhan juga bilang bahwa kalau dia gak kerja jangan dikasih makan. Ada banyak orang punya pemahaman yang salah ketika, oh kalau saya sudah berdoa saya pasti diberkati. Oh Tuhan bilang lakukan bagianmu dengan baik, bekerjalah. Karena bicara tentang berdoa, kita minta berkat sama Tuhan dan Tuhan sudah menyediakan. Tetapi untuk sampai dan menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Itu tadi, bekerja. Karena orang yang tidak bekerja sekali lagi Tuhan bilang jangan dikasih makan. Jadi makanya Alkitab bilang apa? Tidur pun diberkati. Bukan tidur-tidur doang diberkati. Katapun bicara tentang artinya ada pekerjaan di sana, ada bagian yang kita kerjakan di sana. Tetapi sekali lagi ketika kita tidur, pada saat kita tidur pun kita diberkati Tuhan. Jadi artinya pemahaman yang harus benar. Kemudian ini saya suka nih, ada kalimat yang bilang begini. Bahwa yang tadi Brother Richard tanyakan, orang jahat kok bisa kaya? Betul. Kaya ya. Nah kalau indikasi berkat kita hanya sampai pada materi, balik lagi. Ya gak usah jadi Kristen untuk jadi kaya. Orang dengan kejahatan bisa kaya. Tapi berkat yang kita maksudkan adalah begini, berkat yang bisa kita nikmati dengan benar. Berkat yang kita bisa nikmati dengan suka cita, dengan damai sejahtera. Ya mohon maaf, bicara tentang kekayaan yang didapatkan dengan kejahatan ya sangat bisa. Orang nipu hari ini, orang... Menjudi, jadi bandar judi gitu ya. Oke, dengan kejahatan. Orang curi, orang korupsi bisa jadi kaya, bisa dengan kejahatan. Betul. Tapi mau sampai kapan? Ya kan? Intinya begini, apa yang dia tabur akan dia tuai. Betul ya. Kemudian bicara tentang kesuksesan itu kan kita berpikirnya long term ya. Kalau kita hanya dapat kekayaan dengan cara nipu, dapat kekayaan dengan cara yang jahat. Itu short term kan? Iya short term. Akhirnya ditangkap polisi, akhirnya image kita buruk dan lain sebagainya. Berpengaruh pada bisnis kita jangka panjang. Tapi kalau kita dengan kebenaran, dengan kejujuran, saya banyak melihat orang-orang yang dengan kebenaran, dengan kejujuran. Akhirnya terus diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dari perspektif manusia saja bahwa artinya orang melihat dia, dia dapat dipercaya. Akhirnya orang senang untuk partner bisnis sama dia. Karena orang kalau misalnya terkenal dengan, oh dia memang ada model tapi jahat, dia suka sikut sana, sikut sini, suka tipu rekan bisnis sendiri. Siapa lagi yang mau bisnis sama dia? Iya kan? Saya kemarin baru ngobrol dengan seorang pengusaha, saya diundang seorang pengusaha yang omsetnya itu ratusan miliar per bulan. Per bulan. Per bulan. Terus dia bilang begini, salah satu kesuksesan dia, kuncinya adalah dia menjadi seorang partner bisnis yang bisa dipercaya. Setuju. Makanya dia dalam berpartner, dia punya banyak bisnis dan semuanya gak ada yang dia jalanin sendiri, semuanya partneran. Partneran. Iya. Dua, tiga partner masing-masing dan semuanya dia punya banyak. Dia punya banyak partner dan dia, kita ada yang sebentar kita bahas kemarin. Kemudian dia bilang, bisa cek semuanya, pastor bisa cek semuanya, partneran saya tidak ada yang di bawah 10 tahun. Semuanya di atas 10 tahun rata-rata. Luar biasa itu pastor. Iya. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya, dia orangnya cengli, dia gak mau ambil untung dengan seraka dan lain sebagainya. Makanya berkatnya juga luar biasa. Berkat juga luar biasa. Jadi jangan terkecoh untuk, wah Bapak Nita tuh dia pakai cara jahat kok diberkati. Ya mungkin ada saat seperti itu, tapi apa yang dia tabur akan dia tuai. Semua agama mengajarkan itu. Setuju. Jadi jangan sampai orang bilang, kenapa harus jadi orang Kristen? Loh, gue udah doa, muji Tuhan, tapi kenapa gak sukses sekali berkati? Artinya motivasinya salah ya pastor ya? Motivasi salah. Terus, udah bekerja belum? Iya. Jangan-jangan. Tidak dibalik lagi ya. Jangan-jangan dia cuma berdoa-berdoa, gak kerja-kerja. Halo. Jangan juga mau kita bekerja. Lakukan bagian kita dengan baik, dengan benar, maka berkat Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Mari kita jalankan persembahan. Oke. Ayo perpuluhan-perpuluhan katanya. Udah kelewet, oh perpuluhan lagi Pak. Oke pastor, ada juga nih pastor, pertanyaan seputar namanya Injil Kemakmuran. Oke. Ini sebelum kesana ini, memang karena bangkunya tegang, jadi pembahasan kita tuh panas banget ini. Emang panas sekali nih bangkun. Buat yang nonton ini, bangku ini membawa kita pada ketegangan. Oke. Oke. Kayak minum dulu sebelum bahas. Ini panas sekali seperti yang soalnya. Memang nih, saya lihat kayak debat Alkitab ini. Ya ini biasa kalau pastor kan yang fun-fun deh ya. Ini kita lebih dalam ya pastor ya. Karena saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan orang Kristen yang sampai sekarang itu jadi pro-contra gitu pastor. Betul, betul. Nah, tapi sebelum kesana ya, buat produsen air mineral, disini belum ada produsen. Jadi silahkan kalau mau sponsor, supaya disini ada label aja ya. Biar dikandumkan. Iya. Pro-posti. Iya. Dan saya kenapa saya sehat? Karena saya selalu minum, oh belum ya. Oh iya. Oke, boleh pastor. Oke, boleh. Ini kabar. Nanti ya setelah itu kita bahas-bahas pastor ya. Oke, siap-siap. Saya sudah pendeta industri kok, tenang aja ya. Pendeta industri, oke. Luar biasa. Oke. Oke, ngomong pendeta industri ya pastor. Kan pastor kan awalnya saya juga lihat kan terkenal banget nih di TikTok nih. Oh kemakmuran dia di mana-mana. Bahasin dulu ya. Iya, angin dulu nih pastor nih. Baru kita masuk ke kemakmuran ya. Kemakmuran dia pastor ya. Oke, siap. Nah, ketika pastor terkenal, itu ada gak sih suka dukanya gitu? Suka duka. Suka dukanya. Pasti, pasti. Ada suka ada dukanya. Dukanya apa pastor? Langsung dukanya dulu ya. Langsung dukanya dulu. Oke. Dukanya dulu adalah begini. Ketika kita semakin dikenal, mau gak mau artinya penilaian kepada kita akan lebih banyak. Artinya lebih banyak kepala yang melihat kita, lebih banyak perspektif yang melihat kita. Dan akhirnya gak bisa dihindari ada perspektif negatif. Tapi walaupun ya hanya sedikit, tetapi ya cukup-cukup, artinya cukup mengagetkan gitu. Tapi satu hal yang sangat wajar lah. Betul. Karena otomatis ya pastor ya, kalau udah tiba-tiba viral, pasti ada pengontra. Betul, betul. Yang penting kan tujuannya ya pastor ya. Betul, betul. Karena kan ketika pastor semakin viral juga kan memberkati juga banyak orang. Apalagi kan kalau misalnya kalau dilihat ya, video-video hotbas yang viral kan yang lucu-lucu ya. Iya. Jadi ada orang yang berpikir bahwa sepanjang saya hotba lucu-lucu aja dari awal sampai terakhir. Iya. Padahal kan gak mungkin ya, namanya kita hotba, jokes hanyalah seberapa persen kecil daripada keseluruhan. Betul. Sebenarnya itu untuk itu tadi ya, untuk menarik perhatian. Cuma kadang-kadang ada orang yang langsung ambil kesimpulan. Pasti dia bukan jemaat. Makanya hadir satu sesi. Iya, pastor ini asli, khotbahnya lucu banget pastor. Saya tuh tiap kali ketawa pastor tuh, kalau mama saya apa lagi? Kalau ketawa tuh apa yang nangis pastor? Oh iya, iya. Kalau dengar khotbah pastor. Jadi sepertinya lucu atau enggak? Kok nangis ya? Saking lucunya apa yang gue alih rata, pak Gor? Oh iya, iya, iya. Cuma satu sisi lagi. Sama, saya juga dengan mau nangis nih. Kenapa, Pak Bor? Karena keterangan Richard sama mamanya mau nangis juga. Aduh, oke Pak. Tentunya kedalamannya tetap harus. Jadi saya buat khotbah secara lucu supaya bisa diterima semua orang. Tetapi tanpa mengurangi kedalaman makna teologisnya. Karena itu pentingan. Itu yang jadi tujuan utamanya. Betul, karena salah lagi yang saya dengar. Walaupun pastor lucu, tetap aja khotbahnya dalam banget pastor. Iya. Jadi makanya kalau ada yang mungkin ngerasa, wah khotbahnya ini begini, begini, begini. Kayaknya enggak benar nih. Coba deh ikut kelas homiletik saya. Saya dosen di STT Tiberias juga. Kelas homiletik saya terbuka. Kalau saudara mau daftar, ayo. Mari ikut supaya saya kasih sharing tentang bagaimana menyampaikan firman dengan baik dan benar. Benar. Karena itu kita kan bahas tentang namanya Injil Kemakmuran. Injil Kemakmuran, oke. Oke, ini bahas teologi-teologi banget ya. Karena sisi positif ya, pastor ya, kalau kita dengar namanya Injil Kemakmuran. Yang mungkin sering digaungin pendeta sekarang ya. Yang katanya itu kalau itu aliran Kristen karismatik lah bahasanya. Di sisi positifnya jujur aja kalau menurut saya ya. Sebagai perspektif saya sendiri, itu membuat sisi positif. Karena buat kita itu lebih beriman. Wah, penganut ini. Membuat kita lebih beriman. Wah. Tapi negatif ya. Banyak orang jadi ngerasa Injil Kemakmuran ini bikin orang lebih cinta sama uang dibanding sama Tuhan gitu. Kalau menurut pastor gimana? Harusnya merucat kaget, kebalikin meja gitu. Lebih mantap buat dia sendiri. Ini berat sih, maksud. Oke. Jadi gak bisa. Saya sedikit koreksi ya. Saya koreksi. Jadi kalau bahasa kami di kampus-kampus, kemudian saya juga suka sharing dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Bukan Injil Kemakmuran, tetapi teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran. Apa sih teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran adalah ketika segala sesuatu itu diukur dari perspektif kemakmuran. Nah, akhirnya balik lagi kepada bicara tentang materi dan lain sebagainya. Nah, saya bukan penganut teologi kemakmuran dan saya juga bukan penganut teologi penderitaan. Jadi ada dua ya. Jadi yang terkenal tetapi juga kontradiktif itu adalah teologi kemakmuran dan juga teologi penderitaan. Oke. Teologi kemakmuran seperti yang saya bilang tadi itu bicara tentang ketika segala sesuatu berkat Tuhan itu semuanya diukur dengan materi. Jadi ketika seseorang hidupnya gak makmur, oh artinya dia bukan diberkat Tuhan, dia bukan orang yang hidup dalam Tuhan. Karena indikator seseorang itu hidup dalam Tuhan adalah ketika dia punya kemakmuran. Nah, itu satu pemahaman yang keliru. Kemudian bicara tentang teologi penderitaan adalah bicara tentang orang Kristen gak boleh makmur, harus menderita. Harus sepanjang hidupnya menderita. Kenapa? Karena Tuhan juga menderita. Laku andalan mereka itu, menderita dalam dunia. Ini bro Richard karena Jumat pasti tau ya saya pernah bahas soalnya. Iya. Nah, itu yang harus dipahami bahwa begini, pemahaman yang benar adalah bukan soal menganut teologi kemakmuran atau teologi penderitaan. Karena begini, di dalam hidup bicara tentang kemakmuran, orang Kristen juga jangan anti kemakmuran. Kenapa? Karena Tuhan salah satu seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mau kita diberkati. Dan salah satu berkat Tuhan adalah secara jasmani tadi, secara materi tadi. Kalau kita baca kejadian 26 kan isak diberkati. Berkatnya isak, salah satunya adalah bicara tentang berkat kekayaan. Isak diberkati sangat kaya, kian lama kian kaya, bahkan amat sangat kaya. Artinya jadi orang Kristen, boleh gak makmur? Ya sangat boleh, itu bagian dari berkat Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi tolak ukur utama dan itu bukan menjadi fokus utama kita. Karena yang Tuhan mau adalah bicara tentang fokus utama kita adalah kerajaan sorga. Makanya kemarin kalau mungkin bro Richard hadir di khutbah saya, berkat itu baik, berkat materi itu baik, berkat jasmani itu baik. Harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, semua itu baik. Selama itu cuma sampai di tangan kita. Jangan izinkan itu masuk sampai ke hati kita. Jadi kaya itu gak salah, itu gak dosa, itu berkat Tuhan. Selama itu gak masuk sampai ke hati kita, cuma sampai di tangan kita saja. Karena kalau sampai masuk ke hati kita, maka itulah yang akhirnya menguasai kita. Ada banyak orang yang lakukan segala macam cara, lakukan dosa, lakukan segala macam cara untuk dapatkan harta. Karena itu tadi, harta sudah memasuki hatinya, menguasai hatinya. Ada orang tua rela jual anaknya demi harta. Kenapa? Karena harta sudah menguasai hatinya. Kalau hanya sampai di tangan, dia akan gunakan itu untuk kebaikan. Artinya gini, apa beda sih di hati sama di tangan? Ketika itu di tangan, itu jadi hambanya kita. Tetapi kalau sudah sampai di hati, itu jadi tuannya kita. Uang itu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Jadi harus berhati-hati. Tergantung ya, orang Kristen saat ini antara itu di tangan saja atau gak di hati. Iya, makanya hati-hati dengan teologi kemakmuran. Artinya, pahamilah berkat kemakmuran itu dengan cara yang benar. Salah seorang tokoh yang sangat menggaungkan teologi kemakmuran kan, Bedihin, pendeta Bedihin. Dia pun sudah mengakui bahwa dia salah dalam hal itu. Karena Tuhan mau kita diberkati, tetapi bukan itu tujuan utama kita. Kemudian bicara tentang penderitaan juga. Tuhan juga bukan mau kita menderita terus. Tetapi begini, Tuhan bisa izinkan kita mengalami penderitaan, tetapi penderitaan tujuannya untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28. Oke, luar biasa banget. Sudah kayak debat Alkitab kita ini. Benar-benar. Tenang, Mas Tor, saya juga Kristen tau. Oh iya. Ini kita... Memang saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan orang Kristen. Memang ini RP ini kepanjangannya roh kudus pelihara. Oh, roh kudus pelihara. Oke, roh kudus pelihara langsung dicatat teman-teman yang keren. Sudah kayak sharing Alkitab. Tapi saya senang suka. Saya suka pertanyaannya. Karena ada banyak anak muda apalagi suka salah pemahaman kan. Ya, betul. Karena kita doa dengan sharing kita bisa jadi berkat buat mereka. Bisa jadi berkat untuk semua. Oke, luar biasa. Nah, terus ada satu lagi Udeh. Yang saya rasa itu sekarang itu sempat diberdebatkan, Mas Tor. Apa tuh? Apakah orang di luar Kristen bisa masuk surga? Oke. Oke. Nah, saya selalu bilang bahwa dari perspektif teologi Kristen, apakah orang di luar Kristen bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Mantap nih. Wah jadi tagline opening bagus nih. Benar-benar. Langsung teori tagline opening nih ya. Oh, di opening nih. Seru tadi. Waduh, jadi orang langsung kaget nih. Nah, apakah orang di luar Kristen boleh atau bisa masuk surga? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena yang menyelamatkan bukan Kristen-nya, tetapi Kristus-nya. Oke. Yang menyelamatkan dalam teologi Kristen adalah bukanlah ketika di KTP kita tulisan agamanya Kristen, bukan. Tapi apakah kita percaya pada Kristus atau tidak? Nah, kalau yang di luar Kristen? Tergantung mereka percaya atau tidak. Karena ada orang bahkan gak punya agama tulisannya, tetapi dia percaya dan dia hidup dalam Kristus. Bisa-bisa dia yang justru selamat dibandingkan orang yang KTP-nya Kristen, tetapi tidak percaya Kristus dan tidak hidup dalam Kristus. Ya betul. Jadi jangan bicara KTP aja Pastor ya? Ya, ya. Jangan bicara agama aja. Betul. Cara hidupnya, segala macam. Iman-nya benar gak? Iman-nya benar atau enggak. Itu yang nanti membawa tanda apakah dia layak masuk surga atau gimana, walaupun kita tidak bisa menghakimi Pastor ya pasti ya. Balik lagi ya, jawaban-jawaban umum ya bahwa hak prerogatifnya Tuhan ya. Tapi yang kita pahami bahwa itu tadi, di dalam teologi Kristen, ya keselamatan di dalam Yesus. Orang yang sungguh-sungguh percaya, mereka yang memperoleh keselamatan. Oh oke, bentar. Terus, ini langsung mau bahas yang cukup sulit nih Pastor nih. Yang saya rasa ini jadi pro-contra juga sampai sekarang. Soalnya kan sekarang itu banyak banget, ibaratnya ya, semakin kesini ya Pastor ya. Semakin bebas dunia ini. Oke. Dan di luar sana itu udah banyak banget LGBTQ. Jadi, ibaratnya itu udah komunitasnya semakin besar dan semakin besar. Nah, dan tentu di Indonesia itu saya rasa juga udah mulai banyak nih Pastor. Nah, apa tanggapan Pastor sendiri terhadap orang LGBTQ? Karena saya melihat dari banyak, mungkin beberapa gereja, ya bukan semua, tapi itu banyak yang mengucilkan juga orang-orang dengan LGBTQ. Kalau dari Pastor sendiri gimana? Oke. Nah, bicara tentang orang dengan LGBTQ, udah makin banyak ya. Lama-lama LGBTQ, A, B, C, D, F, G yang dipandang. Betul. Nah, apa sih respon kita? Tentunya respon yang benar terhadap orang LGBTQ adalah mengasih mereka. Kenapa? Karena Tuhan mengasih semua orang. Tuhan mengasih, even dia paling berdosa sekalipun, mereka berharga di mata Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan. Nah, gereja sebagai representatif daripada Kristus itu sendiri, harusnya juga mengayomi, mengasihi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan, adalah bicara tentang manusia, adalah bicara tentang bagian daripada kita, sama kita manusia yang harus dikasih. Dikasilah semua orang. Benar. Soalnya mereka itu ibaratnya kan ada juga yang, ternyata kalau saya baca ya Pastornya, kadang-kadang saya lihat konten-kontennya, mereka itu dari kecil, bahkan dari lahir itu udah seperti itu gitu. Oke. Bahkan ada yang cowok, tapi keceruntungannya jadi cewek gitu. Oke. Jadi kan kadang-kadang ada orang ngira kan mereka berubah karena lingkungan gitu. Padahal ternyata dari lahir pun mereka ada yang mengalami seperti itu gitu. Nah saya penasaran, dari mana sumbernya itu? Coba boleh sharing. Sumbernya udah pasti salah aturnya dari Youtube, sama Instagram gitu. Jadi yang masih kecil-kecil, masih bayi, terus menjelang batita, balita, mereka tuh udah punya keceruntungan, suka sama aksesoris wanita, ingin menjadi wanita gitu. Saya pun berpikir tuh karena lingkungan Pastor. Saya kan berpikir orang LGBTQ itu pasti karena lingkungan semua. Tapi ternyata ada juga yang memang dari kecilnya udah seperti itu, punya keceruntungan. Dan ketika mereka jadi besar, mereka pingin jadi cewek, pingin jadi cowok, cowok pingin jadi cewek. Nah itulah, oke saya harus pakai, saya pakai penelitian ya, saya pakai penelitian ya. Oke. Oke saya pakai penelitian, jadi dari sumber-sumber yang saya baca, oke dari sumber-sumber yang saya baca, bicara tentang namanya tuh disebutnya tuh adalah gen gay. Gen gay? Gen gay. Jadi dimana genetik mempengaruhi seseorang menjadi homoseksual. Jadi itu sebenarnya pertama kali muncul adalah dari seorang peneliti asal Jerman pada tahun 1899. Saya lupa namanya, saya boleh nyontek sedikit gak apa-apa ya. Siap. Oke. Kunci sukses itu emang harus begitu. Oke belajar terus. Belajar terus, nyontek terus. Oke. Iya, ATM ya. Amati. Amati tiru nyontek loh. Oke. Magnus Hirscheld. Ya, namanya Magnus Hirscheld. Oke. Nanti teman-teman bisa googling ya. 1899. Ini dia lakukan penelitian tentang bagaimana genetik itu mempengaruhi homoseksualitas. Jadi bagaimana genetik itu mempengaruhi homoseksualitas. Jadi orang itu karena genetiknya seperti ini, makanya akhirnya jadi homoseksualitas. Oke. Nah, itu tahun 1899. Nah, tetapi semua itu terbantahkan ketika pada tahun 1999 ada seorang profesor. Dia memimpin satu grup penelitian. Namanya itu, sorry saya nge-nontek lagi karena saya kurang ingat namanya. Susah sekali. Susah sekali sepertinya. Iya. Nah, jadi seorang profesor namanya George Rice dari Universitas Western Ontario, Kanada. Dia memimpin banyak peneliti untuk meneliti dengan teknologi yang lebih maju. Kemudian koresponden atau orang yang diteliti lebih banyak. Dan dia menemukan, bahkan dia membanta teori yang dibuat pada tahun 1899 tadi. Jadi memang ternyata gini, tidak ada hubungan sama sekali antara genetik dan juga perilaku homoseksualitas. Jadi bicara tentang genetik tidak berhubungan. Yang mempengaruhi homoseksualitas adalah faktor psikologisnya. Psikologisnya? Psikologis. Jadi tidak ada orang dengan genetik tertentu sehingga menciptakan dia menjadi seorang yang akhirnya punya perilaku homoseksualitas. Gini, ketika seseorang dengan bicara tentang secara genetik, bicara tentang secara hormon, mungkin hormon estrogen wanita ya, lebih tinggi. Misalnya laki-laki, tetapi hormon wanitanya cukup tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi di bentuk wajah, lebih lembut dan lain sebagainya. Jumlah buluh yang mungkin tidak terlalu banyak. Kemudian bicara tentang, ya faktor-faktor bicara tentang penampilan dan lain sebagainya. Tetapi bukan orientasi seksual. Oke. Itu dari yang saya baca. Betul. Nah, tetapi yang sangat mempengaruhi adalah itu tadi, faktor psikologis. Faktor psikologis. Faktor psikologis. Jadi dalam perjalanan kehidupannya, psikologisnya itu dibentuk seperti apa? Apakah ada keadaan atau satu kejadian yang akhirnya merubah psikologisnya, membentuk psikologisnya. Makanya saya dalam perjalanan pelayanan saya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak meng-conseling banyak orang termasuk jemaat Tuhan yang juga LGBT. Nah, dan saya menemukan kesamaan bahwa mereka ada di posisi itu, sekali lagi, bukan karena genetik tetapi karena psikologis. Either itu mungkin kehilangan sosok ayah, atau kehilangan sosok ibu, makanya dia mencari sosok ayah, dia laki-laki, dia mencari sosok ayah dari laki-laki. Oke. Akhirnya terjurumus ke dalam dunia LGBT, atau dia pernah dilecehkan. Mungkin pernah nonton kemarin ada podcast yang teman saya juga, seorang yang public figure, dia kenapa akhirnya jadi LGBT, karena ternyata waktu dia kecil, dia sempat dilecehkan. Itu juga pengaruh. Kemudian pergaulan, atau sakit hati yang mendalam. Either itu sakit hati dari pasangan, dia dikecewakan, atau sakit hati kepada orang tua. Dia disakiti oleh ayahnya, dia sangat benci kepada ayahnya, makanya dia tidak suka laki-laki, atau sebaliknya. Jadi, yang menurut penelitian yang sangat mempengaruhi adalah faktor psikologis, bukan genetik. Berarti bukan dari lahir ya, Pastor? Bukan dari lahir. Kemungkinan berjalannya waktu, walaupun mungkin masih kecil, cara asuh orang tua, lingkungan mereka, program pikiran yang dimasukin ke mereka, itu mempengaruhi. Betul, karena yang kita imani juga sejalan dengan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang itu salah. Artinya, ketika bicara tentang, ya pada awal mulanya, Arim dan Hawa, sudah, sampai di situ saja. Nggak ada, Adam dan Bambang nggak ada di sana. Jadi, mohon maaf lah nama Bambangnya. Tapi intinya, itu tadi, makanya hati-hati, dunia sekarang memang makin hari makin mengerikan. Makin dibangun bahwa, oh memang itu dari sononya, supaya bisa diterima penyimpangan itu. Nah, itu yang berbahaya. Intinya, ya saya tentunya tetap berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang menjadikan Alkitab sebagai dasar. Saya berpikir ya, artinya begini, pastikan kita mengasihi siapapun. Orang yang paling berdosa sekalipun, semuanya berharga di mata Tuhan. Tetapi, bukan didukung kesalahannya, didukung kekeliruannya. Kita terima orangnya, tetapi kita arahkan mereka kepada jalan yang benar. Karena dosa Hamartia. Hamartia bicara tentang meleset dari sasaran. Dia diciptakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Dan ketika dimeleset dari sasarannya, tugas kita, tugas gereja menerima, meranggul, mengembalikan mereka pada penciptaan Tuhan. Perinduan Tuhan sejak awal dalam hidup mereka. Oh, ya luar biasa. Berarti kalau dari gereja sendiri, berat banget ini ya, luar biasa ya. Berarti ibarat dari gereja itu ibarat, ibaratnya membantu mereka lah ya. Ibarat jangan mengucingkan mereka, tapi mengasihi mereka, menyaingi mereka. Tapi satu sisi, Pastor. Apakah benar, kalau di luar sana ya, gereja di luar sana itu kan ada juga yang, melegalkan LGBT dalam pernikahan gitu. Kalau menurut Pastor sendiri gimana? Ya udah gak asing lagi ya. Kenapa? Karena Alkitab juga bilang, di akhir jaman banyak nabi palsu. Oke. Iya, bahkan sekarang ada kitab khusus LGBT kan. Luar biasa, Pastor ya, sekarang ya. Berarti ya, ada kitab khusus LGBT. Ada, ada. Pengarangnya siapa, Ibu? Mungkin... Iya, pengandutnya juga ya. Iya, pengandutnya juga. Intinya yang gini ya, intinya kita harus tegaskan disini bahwa pembahasan kita ini sekali lagi untuk meluruskan pemahaman. Meluruskan pemahaman. Kita mengasihi orangnya, tetapi kita tidak membenarkan perilakunya. Setuju. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong, kita bicara gereja nih, Pastor. Kan, Pastor di Menadu ya. Saya kan kemarin sempat dengar podcast-nya apa? Mongol ya. Oke. Mongol itu kan ternyata cerita di Menadu itu, katanya banyak gereja-gereja setan gitu. Oke. Saya dengar dari podcast-nya beliau gitu. Pastor sendiri pernah ngerasain seperti itu gak sih ketika di Menadu atau gak? Mungkin pernah dengar cerita seperti itu? Ada pada masa, pada waktu itu pernah ada. Ada pada masanya dimana memang sangat, sangat terkenal. Dan memang ternyata dari informasi yang didapat itu pusatnya disana. Pusatnya disana, kata ya. Iya, betul. Tahun sekitar tahun 90-an ya apalagi ya. Itu memang sampai terang-terangan bahwa ya itu gedungnya, kemudian ada dibangun di patungnya, di depannya, gitu-gitu memang ada. Tapi puji Tuhan makin kesini, ya itu tadi ya makin hilang. Makin hilang. Iya. Dari, kan ibar kan Tiberiasnya gereja yang sangat besar ya, Pastor ya. Amin. Di Indonesia ya. Amin. Pernah gak sih kayak dapat serangan-serangan dari, mungkin dari sana, atau gak mungkin dari gereja-gereja yang identiknya lebih menjurus ke gereja setan gitu? Sebenarnya begini ya. Kalau, kalau, sekarang begini, sekarang iblis tuh mainnya main halus. Main halus. Kalau main kasar kan terlalu, terlalu terang-terangan itu akhirnya dampaknya itu terlalu, akhirnya orang tuh biasa gini, kalau kita serang terang-terangan biasanya orang akan bangun self-defense kan. Akan jaga diri, akan melawan. Betul. Tapi, jaman sekarang iblis tuh mainnya halus. Tapi gimana masa? Mereka gini, mereka gak serang gerejanya. Oke. Tapi mereka serang generasi mudanya. Generasi mudanya. Betul. Mereka gak nge-branding lagi, oh kita gereja setan. Karena kalau misalnya saya datang kepada, misalnya saya, misalnya, misalnya nih ya, saya penganut gereja setan misalnya ya, untuk menyesatkan lah ya. Kalau saya datang kepada bro Richard tiba-tiba, yuk gabung, kita gereja setan. Itu kan pasti. Ada self-defense. Itu, akan langsung menolak kan. Menolak. Tapi kalau saya masuk sebagai orang baik, saya akan masuk sebagai seorang teman, bergaul, tapi mulai saya ajak ke pergaulan. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ketika saran sudah dalam kehancuran. Nah itu yang sekarang lah, yang harus kita waspadai. Kekedar sosial media, itu juga salah satu sarana dimana sekarang, ya iblis juga bermain di sana. Iya. Makanya saya sangat sarankan buat orang tua yang punya anak, yang ada smartphone, dampingi anak-anakmu, karena percayalah sekarang, sosial media, ada banyak hal yang mengerikan di sana. Jadi pastikan, yang di follow hanya akun saya saja. Benar. Betap ya. Harus tetap lucu dong. Harus tetap lucu. Harus tetap lucu. Iya. Tim di sini sampai ketawa ya. Emang ini Pastor Russell identikal. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, dari kodohan Pastor Russell ya. Jadi ada lucunya, tapi benar-benar sangat mendalem gitu. Nah ini bisa jadi salah satu tolak ukur kan. Seperti apa sih kita dalam penyampaian materi. Betul. Bukan dari awal sampai akhir ketawa terus. Enggak. Iya. Tetap ada isinya. Tetap ada isinya. Karena yang penting isinya. Iya. Jokes itu hanya untuk bumbunya saja. Betul. Boleh izin minum ya. Silahkan Pastor. Panas di dalam soalnya ini. Wah ini produsenya pasti cukup banget ya Pastor. Pastor minum. Ntar lama-lama jadi bernama Pastor itu. Air mineral seger. Siap. Gak disemukan. Belum ini. Belum ada kontrak di sini. Tunggu. Oke. Pastor. Ini pertanyaan juga yang saya rasa ini untuk banyak orang ya. Oke. Dimana kan sekarang itu kan kalau orang-orang di luar sana itu mengenal di Kristen itu Tuhannya ada tiga Pastor. Ya ada Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, Roh Kudus gitu. Iya. Terus dari sana kan ada pertanyaan gini. Oh berarti Bapaknya punya anak terus punya roh gitu. Jadi ada tiga gitu. Kenapa Tuhan jadi ada tiga? Bukannya Tuhan itu cuma satu ya? Iya. Padahal di Alkitab jelas bahwa kita hanya menyembah Allah yang satu. Iya kan? Iya. Tapi kok kenapa ada tiga? Ada tiga. Nah itulah namanya konsep tritunggal. Konsep tritunggal. Nah konsep tritunggal sendiri ada banyak orang salah pemahaman. Kenapa? Karena ya ada banyak hamba-hamba Tuhan kadang-kadang mereka paham apa yang dimaksud dengan tritunggal. Ya biasa dalam sekolah-sekolah teologi ya ditulisnya Tuhan, kemudian Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Kemudian tetapi kelilingnya Roh bukan anak, Roh bukan Bapak, Roh bukan keliling seperti itu ya. Nah sebenarnya begini, ada banyak orang yang juga jadi salah memahami bahkan bingung. Bahkan saya pernah nonton Bunda Korla sampai bilang begini ini konsepnya Tuhannya orang Kristen kok bikin bingung, liar katanya. Iya. Sebenarnya itu tadi karena dijelaskan dengan analogi yang kurang tepat. Analogi yang kurang tepat. Jadi saya coba ya dengan hikmat yang Tuhan taruh, dengan apa yang saya sudah pelajari selama ini ya, saya coba sharing. Bagaimana sih konsep tritunggalnya orang Kristen gitu ya. Iya. Nah saya balik kepada penciptaan. Oke. Balik kepada penciptaan. Wah Bro Richard udah serius banget ya. Wah ini saya perlu bayar belajar deh. Iya. Saya balik kepada penciptaan. Kalau kita baca firman Tuhan dengan tegas Tuhan bilang baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar seperti kita. Iya. Iya kan? Serupa segambar seperti Allah. Jadi kita punya pemahaman bahwa bagaimana kita adalah bagaimana Allah. Artinya gini, kita itu adalah representnya Allah. Jadi kita harusnya gini, harusnya ketika kita mau menjelaskan tentang tritunggalnya Allah, kita jangan pakai analogi yang lain. Saya lihat ada pendeta pakai bulpen lah, pakai kertas lah. Betul. Jemah juga lihat, liyur, aimah ini kumahal dia. Kan bingung kan? Iya. Nah analogi yang paling tepat untuk menjelaskan tentang keteritunggalan Allah adalah kita sendiri. Kenapa? Karena kita representnya Allah. Oke. Jadi ibarat handphone ini, ini dua-duanya iPhone. Untuk menjelaskan iPhone ini, kita menjelaskan tentunya dari replikanya. Replikanya. Karena dalemnya sama ya tentunya kemampuannya berbeda gitu ya. Oke. Tetapi untuk bisa mempelajari ini, yang tidak terjangkau, kita harus mempelajari ini. Kita. Nah oke, sekarang saya coba persederhanakan begini. Tritunggal. Pertanyaan saya, Bro Richard ada berapa orang? Satu atau tiga? Saya. Satu. Satu orang? Satu. Oke. Tapi Bro Richard punya roh gak? Punya. Semua agama pasti memahami bahwa kita punya roh. Betul ya? Betul. Saya ajak semua untuk memahami ya. Tujuh. Punya roh ya? Punya roh. Oke. Kemudian, sudah ada dua berarti ya? Ada Bro Richard. Ada roh. Ada rohnya? Betul. Oke, nangkep ya? Ada Bro Richardnya, ada rohnya ya? Oke. Oke. Sekarang saya tanya selanjutnya. Yang ketiga adalah gini. Bro Richard nih di podcast ini. Oke. Bro Richard hina Pak Kapolri misalnya. Wah, bahaya Pak. Iya. Langsung kayak gini Pak besok. Langsung dipegang saya di Juru Ji, Pak. Nah, jadi yang ditangkap siapa? Bro Richard atau perkataannya? Karena perkataan. Jadi tadi Bro Richard bilang, oh saya langsung dimasukin ke dalam penjara. Iya, saya-nya. Saya-nya? Saya-nya. Bro Richardnya? Iya. Kenapa? Kan perkataan yang bicara tadi. Perkataan. Oke. Betul. Terus kenapa Bro Richard yang ditangkap? Karena perkataan itu adalah saya. Tetapi dapat bisa membedakan kan mana perkataan, mana Bro Richard. Hari-hari ini misalnya perkataan kita dalam bentuk komentar misalnya. Oke. Iya kan? Setuju. Kita komentar. Tapi kok bisa orang yang komentar itu, orang yang ditangkap bukan perkataannya. Iya. Kenapa? Karena perkataannya dan orangnya adalah satu. Betul. Tapi kita bisa membedakan mana orangnya, mana perkataannya. Nangkap ya? Nangkap. Tubuh jiwa dan roh. Oke. Nah tapi saya mau sederhanakan begini. Roh tadi, saya lagi gak bahas jiwa. Tetapi perkataan kita, roh kita, dan Bro Richard. Oke. Nangkap ya? Nangkap. Tapi tetap dalam satu kesatuan kan? Iya. Satu dalam satu kesatuan. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Nah itulah Tuhan. Tuhan adalah satu. Tetapi Tuhan punya roh Tuhan. Dan Tuhan punya yang namanya firman Tuhan. Yang jadi manusia. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kenapa harus jadi manusia? Iya. Tetapi kita bisa memahami konsep tritunggal itu dengan cara yang sangat mudah ketika kita mengevaluasi diri kita. Tuju sekali sih. Oke? Benar. Jadi sangat bisa dipahami. Bisa disederhanakan. Kalau bahasa firman Tuhan. Oh mantap. Oh langsung ya. Emang. Tidaklah kebelian buat Tuhan ya. Jadi sebenarnya sangat mudah dipahami. Cuman karena contoh yang digunakan salah makanya banyak orang susah memahami. Ini keren sih. Nanti kita pahami. Nanti kita, nanti ada kelas berikutnya ya kita bahas tentang kenapa harus mati. Karena ada yang bertanya gini, kok Tuhannya orang Kristen bisa mati? Kok Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Nanti itu kita punya pembahasan tersendiri. Tapi itu udah menurut saya tuh udah mewakili sekali Pak Sorin. Banyak orang jelasin tritunggal tuh pake istilah kopi, pake style ballpen. Ternyata pake diri kita aja ya. Karena kita representenya Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Setuju. Jadi untuk belajar Allah belajarlah dari diri kita. Dari diri kita. Iya. Itu udah menjauh semuanya ya. Ngeri-ngeri. Keren nih Pastor. Pastor kalau boleh tau nih. Nah jadi temen-temen bisa liat ya. Pastor Marcel ini kalau ditanya tuh jawabannya sangat-sangat menetel semua nih. Amin. Sangat-sangat dalam sekali. Nah Pastor Marcel. Ada kan sekarang Pastor Marcel ini kan. Ibarat kan udah pelayanan lama ya. Iya. Udah belasan tahun gitu kan. Cukup lah ya cukup. Ada gak sih maksudnya visi-misi yang Pastor Marcel tuh tanamin di hidup Pastor Marcel sendiri gitu. Dalam melayani Tuhan atau gak dalam jalani kehidupan gitu. Kalau bicara tentang misi tentunya ya akhirnya berubah. Sesuai dengan keadaan ya. Tapi visi yang paling utama adalah hidup untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Oke. Ada kemungkinan ke depan pengen jadi. Atau tetap pengen jadi pendeta. Atau mungkin ke depan ada di luar pendeta. Kalau bicara tentang pendeta. Pendeta itu kan panggilan seumur hidup ya. Jadi sampai Tuhan panggil pun tetap jadi seorang hamba Tuhan. Tetap jadi seorang pendeta. Tapi ketika kita melebarkan ladang pelayanan kita. Contohnya sekarang kan jadi pendeta industri ya. Nah itu kan ladang pelayanan ya. Itu kita melebarkan. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Yang pasti tugas kita terus lakukan bagian kita dengan baik. Dengan tujuan dan motivasi yang benar adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Ada pesan-pesan terakhir gak Pastor? Untuk teman-teman atau anak-anak muda nih saat ini. Yang ingin hidupnya itu sukses, berkembang gitu. Tapi dengan cara yang benar gitu. Kan sekarang kalau kita bicara sukses kan sukses itu harus melakukan apa ya. Kalau bisa ya nakal, melakukan perubatan-perubatan yang kurang berkenan gitu. Gimana sih cara, menurut Pastor sendiri, cara sukses dengan cara yang benar di hadapan Tuhan gitu? Nah makanya harus hapus pikiran bahwa sukses harus nakal. Hapus pikiran sukses harus dengan cara yang jahat. Sukses yang baik adalah sukses dengan cara yang benar, sukses dengan cara seturuh dengan kebenaran yang mutlak. Yaitu kalau yang kita sebagai anak Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Karena ingat, hidup ini jangka panjang. Hidup ini jangka panjang? Hidup ini jangka panjang. Ada banyak anak muda zaman sekarang kenapa lakukan kesalahan? Kenapa? Karena mereka hanya berpikir jangka pendek. Oh yang penting gue sukses, gak apa-apa gue lakukan semuanya ini, yang penting gue sukses. Padahal dampak dari apa yang dilakukan bisa menghancurkan masa depannya. Jadi pastikan kita mencapai kesuksesan kita dengan cara yang benar. Kenapa? Karena cara yang benar nanti akan punya dampak jangka panjang. Supaya begini, ketika nanti kita sukses, ketika nanti kita berhasil, bukan cuma saat ini saja, tetapi sampai masa tua kita. Dan akhirnya apa? Kan tindakan kita speak louder daripada perkataan kita. Kita bisa jadi contoh yang baik buat keturunan kita, generasi kita. Karena saya percaya sejahat apapun seseorang, dia gak mau anaknya jadi buruk, jadi jahat. Artinya jadilah contoh yang baik dengan tindakan kita mencapai kesuksesan keberhasilan. Dan sebagai penutup, itu tadi. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Jadi pastikan di dalam Tuhan lah, hidup dalam kebenaran lah, supaya setiap berkat yang kau terima bisa kau nikmati dengan baik. Dan jangan lupa, saksikan acara ini terus, subscribe channel ini, karena channel ini akan memberkati semuanya. Luar biasa banget. Thank you banget. Oke, thank you Pastor ya. Sharing-sharingnya sangat mengedukasi, menginspirasi, dan tentunya memberkati kita semua. Amin. Dan teman-teman jangan lupa ikutin Pastor Marcel ya, dibanding follow-follow yang gak jelas-gak jelas ya. Yang nakal-nakal, mending follow Pastor Marcel semua ya. Mau humor ada, mau edukasi ada ya. Semuanya ada di Pastor Marcel. Yes, pokoknya kita saling mempromosi lah ya. Saling mempromosi. Dan ini tolong kalau mau dicantumkan labelnya, ya jangan lupa. Oh ya, ini ada vitamin apa Pastor ya? Apa sih kunci kecerdasan ketika otak kita dipenuhi oleh omega 3? Dan omega 3 dapat kita dapatkan dari Puritivik. Puritivik, waduh thank you Pastor. Ini bener-bener takkan diberkati ini. Oke. Iya. Iya. Oh, apa-apa nih ini. Tapi sedikit-sedikit itu ya, sedikit sharing ya. Saya memang selalu minum minyak ikan. Selalu minum minyak ikan? Kenapa? Karena saya baca-baca memang bagus. Jadi saya, keluarga saya selalu minumnya ikan. Itu bagus. Kebetulan udah kita bawa buat Pastor juga sih. Oh iya? Iya. Terima kasih banyak Pastor. Puritivik, seger. Thank you banget Pastor. Terima kasih ya. Oke, thank you Pastor. Sudah inspirasi, gedokasi kita semua. Dan saya yakin podcast kali ini akan sangat memberkati banyak orang. Tentunya untuk statement-statement yang salah bisa diarahkan menjadi yang benar. Amin. Oke, thank you semua. Sukses untuk kita semua. Tuhan berkati selalu. God bless. God bless. Ya.